Pada Senin, 6 Mei 2024 malam, Israel melancarkan serangan udara di Rafah, jalur Gaza Selatan. Akibat serangan tersebut, setidaknya 22 warga Palestina dinyatakan tewas. Jumlah korban tersebut telah dikonfirmasi oleh Tim Keamanan dan Medis Palestina. Pasalnya, pesawat tempur Israel melancarkan lebih dari 12 serangan dalam semalam di berbagai wilayah kota Rafah sebelah selatan jalur Gaza. Penyerangan intensif itu menargetkan sejumlah tempat tinggal warga dan lahan pertanian. Aksi pengeboman tersebut pun menyebabkan kematian 22 warga Palestina termasuk 10 anak dan 5 wanita. Beberapa warga lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit kota untuk menjalani perawatan medis. Pengeboman Israel di Rafah karena dianggap sebagai benteng besar terakhir Hamas di jalur Gaza yang menampung sekitar 1,4 juta warga Palestina. Tentara Israel memerintahkan warga Palestina untuk mengungsi dari Rafah Timur sebagai persiapan untuk serangan yang direncanakan di daerah tersebut pada hari Senin, 6 Mei 2024. Seperti diketahui, Israel telah melancarkan serangan balasan berskala besar terhadap Hamas di Gaza. Sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023. Imbas dari serangan Hamas mendadak itu, sekitar 1.200 warga tewas di Israel Selatan. Terima kasih telah menonton!